selamat menikmati kesertaanmu dalam hidup kami Tuhan sebentar lagi kami akan memuliakan namamu dan juga mendengar firmanmu Tuhan engkau sertai setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Selamat menikmati 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 Wah adik-adik luar biasa Kita sudah memuji Tuhan Sekarang masanya untuk kita Mendengar firman Tuhan Minggu lalu adik-adik sudah mendengar Mengenai kisah ciptaan Tuhan Nah hari ini adik-adik Cego akan bercerita Mengenai kisah Kain dan Habel Kisah ini adik-adik boleh lihat Dalam kitab kejadian Pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 Jadi mari kita lihat cerita ini Setelah Adam dan Hawa Diusir oleh Tuhan dari Taman Eden Mereka mempunyai Dua anak laki-laki Yang pertama adalah Kain Dan yang kedua adalah Habel Kain yaitu Abang Habel adalah seorang petani Menakala Habel adalah gembala kambing domba Satu hari tibalah waktunya Bagi Kain dan Habel Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan Kain mempersembahkan sebahagian Daripada hasil tanahnya itu kepada Tuhan Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain Dan Habel juga Mempersembahkan daging lemak Anak sulung Kambing dombanya yang terbaik Api dari langit membakarnya Tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel Kain menjadi iri hati Hati Kain menjadi sangat marah Dan wajahnya menjadi muram Tuhan mengingatkan Kain Agar dia harus selalu berbuat baik Agar tidak berdosa Firman Tuhan kepada Kain Mengapa hatimu panas Dan mukamu muram Apakah mukamu tidak akan berseri Jika engkau berbuat baik Tetapi Jika engkau tidak berbuat baik Rasa sudah mengintip di depan pintu Kain sangat menggurang engkau Tetapi engkau harus berkuasa atasnya Tetapi Kain mempunyai rencana yang jahat Kain mengajak Habel pergi ke Padang Tiba-tiba Kain memukul Habel adinya Sampai terluka parah dan mati Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain Tetapi Kain tidak mahu mengakuinya Firman Tuhan kepada Kain Di mana Habel adimu itu Jawabnya Kain Aku tidak tahu Apakah aku penjaga adikku Tuhan menghukum Kain Tuhan tidak memberkati Kain Dan Kain menjadi seorang pengembara Walaupun Tuhan menghukum Kain Tetapi Dimanapun Kain berada Tuhan melindunginya Adik-adik Adik-adik sudah mendengar Kisah Kain dan Habel Kisah ini sangat sedih kan Adik-adik tahu Ini adalah pembunuhan yang pertama di bumi Kain memilih untuk membenci Membunuh Adiknya sendiri Karena iri hati Ingat adik-adik Iri hati itu adalah dosa Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan Tuhan ingin kita semua saling mengasihi Terutama keluarga kita Dan juga orang di sekeliling kita Tuhan sangat mengasihi kita semua adik-adik Tanpa mengira siapapun kita Kasih Tuhan kepada kita Kita dapat lihat melalui pengorbanan Kristus Di atas kayu salib Untuk menebus dosa kita adik-adik Tuhan Yesus tidak hanya mati Untuk kecego dan juga adik-adik Tetapi untuk seluruh dunia Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengeruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Adik-adik ingat Ayat firman Tuhan ini ya Sampai disini saja Sunday School Online kita Tuhan Yesus Berkati Adik-adik semua Jumpa lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati